Dengan perkembangan teknologi dan derasnya aus informasi yang kita terima setiap hari, kita makin tahu tentang banyak hal. Tapi, apakah kita makin tahu banyak hal tentang Indonesia? Selamat datang di TWK Tes Pawasan Kebangsaan bersama saya, Jovial Dahlopens. Selamat datang di perempat final TWK. Di pertandingan sebelumnya, tim K-Poppers berhasil maju ke semifinal setelah mengalahkan tim Ojo. Untuk pertandingan kali ini, juara grup B, tim Politikus Muda, Shalimar, Anggo, Farah, akan bertemu dengan runner-up grup A, tim pensiunan, Pak Eko, Pak Bavo, Pak Beni. Dan inilah pertandingan kedua perempat final TWK. Selamat datang kembali di TWK Tes Pawasan Kebangsaan bersama saya, Jovial Dahlopens. Dan kita sudah mencapai babak perempat final. Pertandingan kali ini, kita ada tim Politikus Muda. Dan juga tim pensiunan. Selamat loh kalian berhasil lolos dari grup kalian ya. Kalian sempat lawan Weeboo, gamers, gamers, sama K-Poppers. Sama K-Poppers. Yang lolos kalian dan K-Poppers ya? Ya. Sedangkan di tim pensiunan sempat melawan... Ojol. Ojol. Anak SMA. Anak SMA. Tik Tokers. Dan Tik Tokers? Iya. Tik Tokers. Pak Eko, Pak Bavo, Pak Beni punya Tik Tok? Atau? Gak dikasih izin. Oh. Sama siapa, Pak? Sama anak. Takut bapaknya ketentilan. Kalau kalian pasti punya Tik Tok ya? Tik Tok pribadi atau Tik Tok partai ini? Pribadi. Pribadi punya cuma buat ngikutin Ren. Nah, dalam Tik Tok pribadi itu majukan agenda pribadi itu agenda partai. Gak ada pribadi. Kok jawabnya takut banget sih kalian? Jawabnya takut. Gimana ya? Emang gak ada. Apa sih yang kalian paling ingat di babak grup kemarin? Mungkin dari tim politikus muda kan ya? Kemarin nih apa nih yang paling kalian ingat? Mau ditunjukin mungkin? Tertompang nyata. Jadi ada pertanyaan tentang tim basket ya? Tidak. Dari Kalimantan. Kalimantan Barat. Tim basket dari Kalimantan Barat. Ada empat pilihannya. Satu yang obvious banget selebes lah. Kalbar. Kalbar. Punggianak FC gitu. Terus Hang Tua. Hang Tua. Hang Tua terus ada yang lebih beri-beri. Terus kita minta apa? Hang Tua. Dari kita ingat-ingat DKI lagi ya. Padahal kita tahu Hang Tua dari DKI. Fatal sekali. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Kemarin tuh apa nih? Sempat salah. Kayaknya bener terus deh tim pensiunan. Tidak. Bener. Cuma keliru ya maklum pensiun kan? UMKM. 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 Iya karena yang satu berhalangan maka ya sudah. Kita masih satu RW. Masih satu RW ya. Pak Bavo. Iya. Ada peserta baru Pak Bavo ya. Katanya Pak Bavo ini kalian emang pilih untuk kompetisi lawan politikus muda. Iya. Setelah katanya Pak Bavo ini politikus senior. Tua. Pensiunan ya. Pensiunan. Masih ajakannya untuk mengalahkan ya. Iya dong. Baik. Kan kompetisi ya. Kompetisi ya. Strateginya bagus loh. Oke kita mulai aja langsung ya. Babak pertama ya. Baik. Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah maka provinsi tersebut akan hangus. Siapa yang mau mulai? Senior. Senior. Waktu dan tepat. Waktu dan tepat. Di perselangan. Yaudah lah mempersikat waktu kan. Mempersikat waktu lagi ya. Yang tua bijaksana. Oke. Pensiunan dulu ya. Oke. Tim pensiunan silahkan satu provinsi. Sulawesi Utara. Alat musik dari Sulawesi Utara ini bernama angklung gamelan kolintang kecapi. Teman-teman saya bilang kolintang biar cepat aja dah. Cepat sekali kita lihat apakah kolintang benar. Satu poin untuk tim pensiunan. Silahkan satu provinsi. DKI Jakarta. Selalu. Kubah dari masjid digambar memiliki diameter 45 meter untuk melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Apa nama masjid itu? Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Raya Baiturokman, Masjid Agung Sunan Ampel, Masjid Istiqlal. Dua, tiga. Masjid Istiqlal. Kita cek jawabannya. Baik. Tim pensiunan silahkan. Satu provinsi. Sampingnya Sulawesi Utara, Gorontalo. Terdapat sebuah hidangan khas Gorontalo yang unik. Sate ini berbahan dasar ikan, Dori, Tuna, Hiu, Salmon, Gorontalo. Salmon gak ada, Hiu gak dimakan. Dori apa tuna nih? Dori. Hah? Dori apa tuna? Lima detik. Dua, satu. Silahkan jawabannya. Dori. Kita cek apakah Dori benar. Dilempar ke tim politikus muda, Sate dari Gorontalo. Unik. Kita jawab, tuna. Tuna. Coba kita lihat apakah tuna jawabannya. Benar sekali. Berhasil dicolong nih satu poin ya. Silahkan pilih satu provinsi. Kita pilih Jawa Tengah. Jawa Tengah. Basis. Ya. Gubernurnya masih dari partai kalian berarti. Oke baik. Sungai terpanjang di Jawa Tengah adalah Sungai Progo, Sungai Serayu, Sungai Comal, atau Sungai Solo? 10 detik. Nama apa yang familiar? Eh Bengawan Solo? Ada lagi ya? Lima detik. Pilih Sungai Solo. Sungai Solo, atau memiliki nama lain Bengawan Solo ya. Kita lihat namanya. Eh jawabannya? Benar sekali. Bengawan Solo. Kalau nggak salah panjangnya 600 km. Tim pensiunan, silahkan. Sampingnya Sulawesi Tengah. Sampingnya Sulawesi Tengah? Ya samping Gorontalo. Tadi kan Gorontalo. Oh di sampingnya Gorontalo? Iya. Sulawesi Tengah berarti? Konsisten kita Sulawesi. Baik. Pertanyaan untuk Sulawesi Tengah adalah Kota Poso terletak di pesisir dari teluk Teluk Marina, Teluk Komini, Teluk Banyu Biru, Teluk Jakarta. Jakarta bukan. Ini teluk terbesar di Indonesia loh? Iya. Teluk ini? Iya. Tujuh detik? Apa? Apa ini? Iya. Iya memang. Ya jawabannya adalah? Tomini. Teluk Tomini. Coba kita cek. Baik. Silahkan satu provinsi, Jawa lagi nih pasti nih. Gua yakin. Atau nggak Bali? Ini antara Jawa dan Bali nih. Kita beli Jawa Timur. Jawa Timur, baik. Pertanyaan untuk Jawa Timur adalah Film 5 cm merupakan sebuah film yang bercerita tentang persahabatan lima orang yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Di film tersebut, mereka mengibarkan bendera Indonesia di sebuah gunung api yang bernama Semeru, Rinjani, Bromo, atau Salak? Gunung Semeru. Gunung Semeru, udah pernah nonton filmnya? Udah. Kayaknya udah di tepuk tanganin berarti bener ya? Kita cek dulu jawabannya. Satu poin. Baik. Om mau milih mana? Barat dong, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, baik. Om ini nggak mau di hadang nih. Jawa nih sebentar lagi terkumpul semua nih. Aku mengingat kata-katamu. Strategi, strategi. Baik. Sulawesi Barat. Yes. Pertanyaan untuk Sulawesi Barat adalah Selain suku Mamasa, Patae, dan Maki, suku mana yang asli Sulawesi Barat? Bugis, Mandar, Manado, Makassar. Bugis, Sulawesi Selatan, Manado, Utara, Makassar, Selatan. Ya nggak ada lagi. Mandar. Berdasarkan eliminasi, Mandar. Mandar. Suku Mandar, bener nggak? Skor sementara berapa nih? Skor sementara adalah tiga untuk tim pensiunan dan empat ya untuk tim politikus muda. Kalian berhasil merebut ya satu ya. Baik, silahkan provinsi mana? Kita pilih Dini. Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 selain sebagai sultan juga adalah titik-titik-titik di Yogyakarta. Wali Kota, Gubernur, Ketua Mahkamah Agung, atau Bupati? Gubernur. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Sultan Gubernur? Iya. Satu-satunya provinsi yang udah by default dipilih berdasarkan kesultanannya. Kita cek dulu jawabannya. By default ya? By default. Berarti nggak ada yang bisa maju di Jogja? Akan terus turun. Akan terus turun. Sebelum undang-undangnya di gan. Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta, Raja yang bertakhta dengan gelar Sultan Hamengkubwono otomatis menjabat sebagai Gubernur Yogyakarta. Adipati Pakualaman yang bertakhta otomatis menjabat sebagai Wakil Gubernur Yogyakarta. Raja sebagai Gubernur Yogyakarta adalah konsekuensi logis sebagai daerah istimewa yang bersifat kerajaan. Tim pensiunan silahkan satu provinsi. Kami dari Banten jadi ya ke Banten. Seni bela diri yang berasal dari Banten dan menampilkan atraksi kekebalan tubuh tanpa terluka adalah Reok, Sintren, Bambu Gila, Debus. Ya, yang terakhir itu. Debus. Debus? Iya. Tidak pakai nanti-nanti. Bambu Gila tahu Bambu Gila? Tahu. Ampun. Bambunya gila. Yang kayak gila apa, Pak? Pegang bambu terus muter-muter. Jarang loh orang tahu Bambu Gila. Itu ada biasanya 4-5 orang megang bambu. Terus siapa yang paling lama bisa nahan, dia yang menang gitu kan? Iya. Wow. Baik, kita lihat jawabannya untuk Debus. Oke, politikus muda silahkan. Jawa Barat. Jawa Barat. Baik. Terlalu mudah ini. Sorry, Nih. Ini seharusnya kita buat soal ini untuk tim lain ya? Mungkin K-popers atau Weeboo gitu ya? Ini politikus muda loh, ngelihat wajah ini langsung seneng. Langsung senyum? Boleh baca pertanyaannya sendiri? Oh mau dibaca dulu sendiri? Durasi, durasi. Durasi. Oke, baik. Tokoh yang ada pada foto tersebut, merupakan gubernur Jawa Barat. Dia adalah... Dadi Miswar, Ritwan Kamil, Ali Sastroamijoyo, atau Ganjar Pranowo. Rembukan dulu ya? Rembukan. Rembukan. Rembukan mungkin mau masuk partai mana mungkin. Ritwan Kamil. Ritwan Kamil. Ritwan Kamil. Ritwan Kamil, langsung aja. Ritwan Kamil. Oke, langsung aja kita ke tim pensiunan. Silahkan satu provinsi. Oke. Tenggara, Sulawesi Tenggara. Taman nasional yang terletak di Sulawesi Tenggara adalah... Taman nasional Gunung Leuser, Taman nasional Tanjung Puting, Taman nasional Wakatobi, atau Taman nasional Komodo. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Wakatobi, Wakatobi. Sebelum habis waktunya Wakatobi. 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 Kita lihat jawabannya. Terakhir dari tim politikus muda. Silahkan satu provinsi. Kita pilih Sulawesi Selatan. Kota Makassar dulu bernama Ujung Pandang, Goa, Torajalama, atau Makassar Raya. Satu, dua, tiga. Ujung Pandang. Ujung Pandang. Baik, perolehan skor di akhir babak pertama adalah... Tujuh untuk tim politikus muda dan lima untuk tim pensiunan. Jangan senang dulu. Jangan berkecelah hati dulu. Masih panjang ini, masih ada babak kedua, masih ada babak ketiga. Jadi sampai ketemu di babak berikutnya. Waktu Indonesia Tau. Pada babak ini, tim akan memilih dua provinsi dan mendapatkan pertanyaan dengan skala nasional. Jika benar menjawab, provinsi tersebut akan berubah warna sesuai dengan warna tim. Namun, apabila jawaban salah, pertanyaan tidak akan dilempar ke tim lawan dan provinsi pilihan menjadi hangus. Ada yang berbeda pada babak wita kali ini. Karena tim lawan bisa memilih provinsi baru atau merebut provinsi tim lainnya untuk mengatur strategi mengumpulkan satu pulau. Jika ingin merebut provinsi tim lawan, mereka harus mempertaruhkan provinsi yang mereka miliki. Apabila berhasil mengumpulkan satu pulau di akhir babak wita, tim akan mendapatkan tiga poin tambahan. Silahkan pilih dua provinsi. Kaltim dan Kalbar? Boleh. Kita pilih Kaltim dan Kalbar. BMKG adalah singkatan dari... Badan meteorologi... Seringkali kan kita dengar, waduh ada gempa nih, mau ada apa, dari BMKG. Badan apakah BMKG? Oke, ini kayaknya sudah bulat nih ya. Oke? Oke. Masih ada waktu? Kalau mau rembuk lagi? BMKG. Oke? Silahkan. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Selamat kalian mendapatkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita ke tim pensiunan. Silahkan pilih dua provinsi. Kita juga ikut karena itu mereka bagus, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Langsung dihadang ya. Kalimantan Utara dan Selatan. Berikut adalah merek sepatu lokal. Kecuali Kompas Wakai Aerostreet Bata. Manakah yang bukan brand Indonesia? Bukan brand Indonesia? Benar. Bukan merek sepatu lokal. Jadi perusahaannya didirikan di luar? Kan kecuali. Sepatu lokal. Sepatu lokal? Kecuali. Kecuali. Bata Indonesia. Masih ada lima detik? Ya. Bisa minta tolong tapi cuma satu provinsi dua? Gak, gak usah. Bata, Bata, Bata. Bata? Yakin? Kenapa Bata? Bata itu kan dimana-mana. Di pasar baru ada. Di semua tempat terlama Indonesia ada tuh Bata. Masih yakin ya? Itu ada tulisan Jepang tapi bohong. Aero Street ya jelas. Lokal. Ini lokal? Itu lokal. Bata, dari dulu Bata itu merek keren tapi sebetulnya bukan dari Indonesia. Bukan ya produksi di Indonesia. Kan kita TWK. TWK. Benar. Produksi di Indonesia tapi bukan brand Indonesia ya? Bukan. Bukan. Aslinya loh. Aslinya bukan Indonesia. Kita cek apakah jawabannya Bata? Yugoslavia. Wow. Bata itu brand dari Ceko. Gimana nih? Udah ada strategi? Mungkin kalian mau nyolong Banten ya? Kalian nyolong Banten kalian langsung plus 3. Plus 3 poin. Kalau kalian colong Banten. Yalah. Ada Banten. Ini agak susah ya. Ini kayaknya mereka udah mendominasi sini. Jadi kalian bisa pilih Banten plus apalah Kalimantan Tengah mungkin. Boleh. 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 Boleh kak. Kok jadi saya mikirin strategi kalian ya? Terima kasih loh. Thank you kak Cepi. Bro. Ini boleh kita ulang gak ya? Dari awal. Jadi kalian mau ngambil apa nih? Usaha. Banten dan Kalimantan Tengah. Eh Tengah. Lengkapi peribahasa berikut ini bagai katak dalam? Tempurung. Pake kepala, pake kepala. Tempurung. Selalu gampang nih pertanyaannya. Hehehe. Hehehehe. Kalo mereka berhasil ambil Banten kalian harus curi lagi loh. Soalnya kalo mereka dapat Banten plus tiga poin. Katak-katak pun sudah masuk strategi kita. Push. Bagai katak dalam tempurung, artinya apa? Buka dulu. Yakin, katak tuh gak ada tempurung loh, katak tuh lompat-lompat aja. Tempurung kan bukan di badannya. Oh tempurung tuh di luar. Siap, kita cek jawabannya benar atau enggak. Badan kebudayaan dan kebudayaan. Peribahasa lama ya? Mungkin coba maksud peribahasanya apa? Kalian tau? Bagai katak dalam tempurung? Gak bisa keluar dari zona. Kita nih banyak-banyak loh jawabnya ini kita-kita begini loh. Oh udah mau berhenti aja ya disitu ya? Silahkan lanjutkan. Artinya orang yang wawasanya mungkin kurang luas. Itu kaltengnya boleh? Boleh diberi. Oh sudah. Terima kasih. Oke kaltengnya. Ganteng Mara ya. Oke untuk supaya gak dapet plus tiga poin harus direbut kembali dari Jawa. Iya tentu aja. Gak usah dua, bisa satu aja. Kenapa? Jadi bisa ambil satu dari Jawa, ambil satu dari tempat lain boleh. Boleh ambil punya mereka yang disini atau mau ambil dua ini gitu. Siapa tau kan. Iya, iya, iya. Terima kasih. Maka ya kita pilih tadi apa? Sepakat Jogja. Jogja. Sama Sulawesi Selatan. Biar kita balik ke Bali. Provinsi mana yang mau dilepas? Yang mau dilepas? Sulawesi Barat. Barat mau dilepas? Sama Sulawesi Tenggara. Siapakah presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat? Aduh. Itu dia aja. Pertama dipilih langsung. Mungkin sebelumnya gak ada pemilihan atau apa gitu. Ini pertama kali ada pemilihan langsung. Berapa kali kamu ngomong kata pertama? Iya kan? Berapa kali dia ngomong kata pertama? Jadi presiden pertama. Bukan. Bukan presiden pertama. Siapakah presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat? Yang dipilih langsung. Yang dipilih langsung. Ya presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Yes. Waktu sudah selesai. Ya. Adalah. Presiden SBY. SBY. Dan wakilnya. Dan wakil presiden adalah. Oh ini. Itu apa? JK. Jadi Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Yusuf Kala. Yes. Adalah presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Dua poin untuk tim Pensina. Berarti mana yang pindah tuh? Oke Jogja udah pindah. Wow Sulawesi udah mau dikuasai ya. Ini sudah. Kecil aja. Bye guys. Oke. Oke silahkan pilih dua provinsi tim politikus muda. Oke kita pilih Sumatera Utara dan Sumatera Utara. Yes. Kalian gak mau Kalimantan nih? Enggak. Gak mau ada yang diresikoin? Gak ada? Gak mau take back Jogja? Nanti aja. Udah pernah tau rasanya memiliki semuanya yang belum. Dalam Sejalan Samogra. Ini tentunya bukan dalam game ini berarti ya. Oke. Sumatera Utara dan Barat. Ini pertanyaan yang majemuk. Kalau bisa jawab yang pertama akan ditanyakan pertanyaan kedua. Oke. Kalau salah gak dapet pertanyaan kedua ya? Ya. Sirkuit MotoGP di Indonesia dibangun di ada dua tempat. Yang pertama di Sentul, Jawa Barat. Yang kedua di Lombok. Mandalika. Lombok. Lombok. Mastikan Mandalikanya jangan lombok dulu. Beda, beda, beda. Oke. Kita lihat jawabannya apakah benar? Oke. Satu poin ya. Berarti Sumatera Utara dulu. Pertanyaan keduanya adalah. Sedang dibangun juga sirkuit F1 di Indonesia. Di provinsi. Baru saja kemarin tanggal 16 atau 17. Pas Sandiaga Uno meresmikan pembangunan sirkuit F1 di Indonesia. Di. Baru. Baru. Kayaknya Jawa Barat ya. Jadi bukan cuma MotoGP aja ya. Ada F1 juga. Bintan. Dari Bintan itu provinsi. Provin siapa? Provin siapa? Binti. 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 Tiga. Dua. Satu. Binti. Oke. Saya pilih. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Kita cek jawabannya. Sedang dibangun sirkuit F1 di Bintan. Kepulauan Riau. Enggak dilempar. Enggak dilempar. Enggak dilempar. Enggak dilempar. Kalau babak ini enggak dilempar. Tadi itu tahu jawabannya Bintan? Iya. Aduh, sayang sekali. Indonesia sedang membangun sirkuit F1 di Bintan, Kepulauan Riau. Konstruksi sirkuit diperkirakan rampung pada 2024. Peletakan batu pertama sirkuit Bintan sudah dilakukan sejak 17 Maret 2022. Menparekraf Sandiaga Uno mencatat pembangunan sirkuit itu menelan investasi hingga 1,2 triliun yang berasal dari dana swasta. Lahan yang disiapkan untuk sirkuit ini sekitar 75 sampai 100 hektare. Investor juga melibatkan konsultan mancanegara untuk mendesain sirkuit ini. Berarti skornya sementara adalah 11 seharusnya ya? Iya. 11-8. Dua provinsi. Dua provinsi. Berarti yang kita punya tadi Gorontalo sama Sumatera Selatan. APBN merupakan singkatan dari? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara itu satu poin untuk tim pensiunan. Berarti Sulawesi. Sulawesi berhasil diambil. Berarti 9 poin plus 3 nanti ya. Berarti sudah 12. Baik untuk pertanyaan keduanya berarti untuk Sumatera Selatan. Ya. Total belanja pemerintah pusat di tahun 2021 adalah 1.954 triliun. Kementerian manakah yang melakukan belanja terbesar di tahun 2021? Kementerian dengan belanja terbesar. Apa? 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 Kalau dibalik ke provinsi satu punya kita boleh ketekas tadi. Nego yuk. Mau nego dulu. Nego. Nego dulu. Nego. Nego dulu. Tinggal tiga detik. Kita memang benar. Silahkan dijawab kementerian dengan anggaran belanja terbesar. Pendidikan. Pendidikan. Kebudayaan riset dan teknologi berarti ya. Kementerian tersebut. Aduh. Kementerian tersebut ada di peringkat 4 atau 5. Emang yang sering diketahui adalah mereka selalu mendapatkan anggaran terbesar. Tetapi untuk 2021 di jaman Corona ini. Siapa kesehatan? PUPR. Oh salah sebuah kan. Pembangunan umum dan perumahan rakyat berarti ya. Gue kira kesehatan. Dan politikus muda gak tau juga kan? Iya. Kita merasa tenang. Iya. Apakah itu untuk IKN mungkin ya? Saya gak tau kenapa dia berfikir kesana. No comment. Mungkin PUPR ini kenapa dia paling gede juga. Saya juga bingung. Adalah sebuah pengetahuan umum bahwa 20% dari APBN dialokasikan untuk pendidikan. Yaitu sekitar 550 triliun. Namun tidak semua dana tersebut diberikan ke Kemdikbud Ristek. Mereka hanya mengelola sebanyak 14,8% atau sekitar 81,5 triliun. Dari akun Twitter Dijen Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi dana terbesar di tahun 2021 dengan total anggaran 149,8 triliun. Silahkan dulu pilih tiga provinsi yang bebas tetapi yang belum terpilih. Tiga provinsi mana pun bebas. Yang belum terpilih. Belum terpilih. Bali. Bali. NTB. NTB. NTT. NTT. Baik. Skor terakhir adalah 9 poin untuk tim politikus muda karena sempet satu provinsinya diambil oleh tim pensiunan ya. Dan 12 untuk tim pensiunan. Emang strategi yang baik ya kalau bisa mengumpulkan satu peluang. Di akhir disalip ya tiba-tiba di belakang ya. Berarti sampai babak kedua, tim pensiunan masih unggul. Sampai ketemu di babak ketiga. Waktu Indonesia tangkas. Di babak ini, host akan memberikan sebuah topik dan peserta harus menjawab secara cepat. Setelah menjawab, ia akan menunjuk tim lawan untuk segera melanjutkan jawabannya. Apabila lawan tidak bisa menjawab atau terlalu lama berpikir, maka ia akan langsung tereliminasi. Pemenang babak ini adalah tim yang bertahan sampai akhir dan setiap anggota yang tersisa bernilai 3 poin. Tim yang mulai adalah tim pensiunan. Dan topiknya adalah ibu kota provinsi. Silahkan mulai tim pensiunan. Jakarta, Salimar. Semarang. Om Bavo. Palembang. Anggok. Makassar. Pak Benny. Kupang. Boleh Salimar lagi? Boleh, bebas. Kota Padang. Om Bavo. Lampung. Lampung. Mohon maaf, Om Bavo. Lampung bukanlah ibu kota dari provinsi Lampung. Jadi Om Bavo harus mundur, mohon maaf. Silahkan dilanjutkan dari tim politikus muda. Serang. Om Eko. Serang. Ibu kotanya. Sebut ibu kotanya. Sebut ibu kotanya. Sebut ibu kotanya. Serang. Serang. Saya ya. Oke. Mumpah hati. Om mohon maaf. Mohon maaf, Om mohon maaf. Tersisa Om Benny bagi sekarang. Aduh. Hampir. Hampir. Aduh. Oke. Kita mulai dari. Tadi. Berarti politikus mula lagi. Silahkan. Siapa? Aku. Banda Aceh. Pontianak. Sebut nama. Surabaya. Om Benny. Menado. Palu. Om Benny. Makassar. Sudah tadi. Sudah tadi. Sudah Makassar. Makassar sudah disebut. Saya ya tadi sebut. Hahaha. Hahaha. Oh, gaya sekali. Wow. Aduh. Wah. Gila. Tersisa tiga ya dari tim politikus muda. Wow. Silahkan kalian pilih dulu sembilan provinsi kalian. Papua Barat. Papua Barat. Papua. Satu lagi. Aceh. Oke. Silahkan Anggo. Kepulauan Riau. Kepri. Riau. 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 Bangka Blitung. Bangka Blitung. Salimar silahkan. Maluku Utara. Ya. Maluku. Ya. Sama Jambi lah. Maluku, Maluku Utara dan Jambi. Skor akhir dari babak ketiga ini adalah 18 poin untuk tim politikus muda. Aduh. Dan 12 poin untuk tim pensiunan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah mengikuti TWK. Terima kasih. Terima kasih. Farah. Anggo dan Shalimar selamat kalian maju ke semifinal. Kita maju ke semifinal ya. Udah bisa kena Jukarta ya. Sekali lagi selamat untuk tim politikus muda. Di semifinal kalian akan bertemu dengan pemenang dari pertandingan antara tim PNS dan tim model. Semakin kita kenal dengan bangsa kita, semakin juga tumbuh rasa kebangsaan kita. Terima kasih. Sampai ketemu di TWK berikutnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.